hai hai welcome back to my channel balik lagi sama aku Favinka jadi di video kali ini aku mau review produk dari Hana sui kali ini adalah Hana sui body spa exfoliating gel jadi untuk bentukkan produknya seperti ini jangan lupa buat nonton videonya sampai akhir ya terus juga langsung kita mulai untuk reviewnya oke teman-teman jadi untuk produk yang aku review kali ini adalah dari ini dari Hana sui dia itu body spa exfoliating gel Nah untuk kemasannya seperti ini ini ukurannya yang 180 mili jadi ini besar banget sampai enggak kena frame ya jadi ini super besar terus untuk yang aku pilih yang punya coffee ya terus untuk bagian belakang nih ini aku tunjukin ini udah lengkap nih kandungan utamanya apa cara pakai terus juga expanded nah ini ingredients ada barcode bepom sama halalnya ini tempat pembuatan jadi untuk kemasannya seperti ini ya teman-teman Oke teman-teman langsung aja kita mulai untuk reviewnya jadi untuk produk yang aku review kali ini adalah Hana sui ya body spa exfoliating gel jadi untuk bentukkan produknya seperti ini ini ukurannya besar banget teman-teman ya ukurannya ini 180 gram tapi harganya cuma 16.900 jadi cukup murah ya ini variasi yang aku pilih adalah yang coffee ya yang coffee gitu untuk lainnya membantu mengembalikan keseimbangan alami kulit ya pokoknya ini kalau dari exfoliating gel disini ada kandungan AHA BHA BHA itu untuk mengeksoliasi kulit ya jadi untuk mengeksoliasi kulit terus disini juga ada kolagen ada coffee extract ya mempertahankan kelembapan kulit menjaga elastisitas kulit bikin kulit lebih lembut dan juga mencerahkan kulit pokoknya ini berfungsi untuk mengatasi geradakan dan juga mencerahkan kulit terus untuk si produknya ini ya kita langsung coba nah ini kan isinya banyak banget di teman-teman nah ini aku tunjukin ya teksturnya itu gel rasanya itu dingin ya waktu nempel di sini padahal ini tidak masuk ke kulkas dulu gitu nah ini warnanya seperti ini wanginya itu wangi banget ya bahkan ini kan belum aku buka terus aku taruh di di ruangan kerja ya ditaruh di ruangan kerja itu satu ruangan baunya bau ini baunya itu manis tapi ada bau kopinya jadi rasanya enak gitu loh pokoknya ini kayak pengharum ruangan gitu loh saking harumnya gitu ya untuk teksturnya seperti ini beneran gel terus ada buliran-buliran ya di dalamnya ada kayak warna hitam-hitam buliran kalau kita aplikasikan seperti ini teman-teman nah dia itu kayak gel yang langsung melted cuman ada butiran-butiran yang masih sisa disini nah warnanya seperti ini ini jangan tanya untuk aromanya aromanya enak banget terus ini rasanya kayak gimana kak ini enggak kesek ya jadi karena ini gel jadi ini licin gitu diaplikasikan hanya ada buliran-buliran kopi jadi ini baunya super duper enak banget teman-teman ini aku Wow ini baunya enak banget nah seperti ini jadi kalau diaplikasikan ya melted gitu jadi kayak aloe vera gel kalau teman-teman tahu aloe vera gel ya itu juga sama seperti itu jadi melted gitu kalau kena kulit tapi dia juga ada sistem exfoliasi karena ada buliran-buliran di dalamnya ini super duper wangi kita tinggal aplikasikan seperti ini ya kita gosok-gosok ingat ya teman-teman ini body spa jadi dipakainya di badan jangan pakai yang ada scrubnya di wajah apalagi kalau kulit kamu iritasi hindari yang namanya scrub ya teman-teman jadi ini body spa hanya dipakai di badannya nah seperti ini untuk variasi aku pilih yang kofi untuk variasi lain aku letakkan di sini ya teman-teman bisa pilih sendiri ya untuk variasinya tapi ini aku memang suka bau kopi itu biasanya tuh kok produk bau kopi itu rasanya enak gitu loh teman-teman jadi bau manis tapi kopi plus kopi nah ini enak banget seperti ini jadi kalau udah diaplikasikan ya seperti ini teman-teman Hai tinggal nunggu aja ya kita gosok terus nah ini kalau kita gosok-gosok terus itu bakal kayak keluar kerasa kayak keluar daki gitu ya kayak gini tapi ini sebenarnya bukan daki teman-teman tempe emang si produknya tuh produknya emang seperti itu jadi kok di kita gosok-gosok terus itu bakal kerasa kayak daki jadi kayak gini nih kayak kayak gini tuh kayak keluar daki gitu padahal ini bener bukan daki kita cuman dia bisa mengangkat sel kulit nanti memang jadi kok kita gosok terus itu bakal kerasa kayak keluar daki ya Nah seperti ini keluar seperti ini nanti kok kita gosok terus aku yakin kalau pakai ini itu kulitnya bakal lebih halus ya terus juga kerasanya lebih lembut karena memang kalau di badan nggak ada masalah pakai scrub-scrub ya kecuali kok kulit badan kamu juga sensitif jangan tapi kok kuih badan eh kalau kulitnya kayak aku dipakaikan scrub seperti ini nggak ada masalah nah ini ini tuh kayak apa ya kayak daki-daki gitu padahal ini bukan daki nah seperti ini nanti kita tinggal bilas aja oke ini setelah aku bilas nah seperti ini ya untuk aromanya itu jangan khawatir dia tetap nempel kamu mau bilas itu aromanya nempel seperti yang aku bilang tadi ini tuh harumnya itu ya sampai memenuhi ruangan jadi ini enggak aku buka aku taruh aja di ruangan kerja dan satu ruangan kerja itu bau ini ini super duper bau manis dan juga apa ya baunya nggak hilang-hilang gitu teman-teman sekarang kita tep-tep oke kita tep-tep seperti ini nah hasilnya seperti ini jadi kerasa lebih bersih aja karena memang kita exfoliasi ya untuk exfoliasi gel ini nggak boleh dipakai tiap hari cukup satu minggu dua sampai tiga satu sampai dua kali udah cukup nggak usah terlalu sering kalau perlu ya satu minggu sekali aja udah cukup gitu jangan terlalu sering nanti kulitnya terlalu sering digesek malah jadi iritasi malah jadi lebih merah jadi aku sarankan cukup satu minggu sekali Nah kalau barangnya segede ini dan kau pakainya cuma satu minggu sekali itu udah enggak tahu nih habisnya seberapa lama karena emang ini isinya banyak banget teman-teman jadi besar banget kayak gini terus ukurannya juga 180 gram jadi ini enak banget waktu diaplikasikan aromanya itu nempel banget jadi kayak relaxasi buat kulit kamu ya oke teman-teman untuk hasilnya seperti yang aku sebutkan tadi ya ini rasanya halus di kulit terus juga masih ada lembaknya dan ini baunya wow ini masih nempel banget sekarang kita langsung ke kelebihan sama kekurangan untuk kelebihan harganya kalau menurut aku dengan ukuran 180 mili ya 180 gram itu murah banget cuma 16900 itu murah banget untuk varian yang coffee ini aku memang suka baunya ya ini baunya manis banget aku suka banget untuk finishingnya juga aku suka banget untuk kekurangan gak ada ya teman-teman karena emang satu murah terus banyak isinya dipakainya juga nyaman oke teman-teman this is it untuk reviewnya thank you sudah nonton videonya sampai akhir jangan lupa buat like comment share dan juga subscribe kalau teman-teman suka sama videonya see you the next video selamat menikmati